Hai semua ketemu lagi dengan kita di channel komputer HP Dalam video kita kali ini Kita bakalan bahas tentang Bagaimana menurutmu iPhone 6 ini HP yang sudah berumur 5 tahun ini Apakah masih cocok Kalau kita pakai di tahun 2019 ini Mungkin diantara kalian Masih banyak yang masih belum pakai iPhone Dan pengen pakai iPhone Tapi mengingat harga iPhone itu gak murah Kalian mungkin banyak yang berpikir Ah gak jadi ah beli iPhone Harganya mahal banget iPhone 6 ini bisa jadi solusi buat kalian Yang mau cari atau mau coba-coba pakai iPhone Karena harga iPhone 6 ini Sekarang ini sudah lebih murah dibandingkan Pada saat perilisannya Pada saat perilisannya di tahun 2014 Tepatnya di bulan September iPhone 6 ini harganya di atas 10 juta Ya di angka 10 jutaan lah Dan sekarang ini harganya bisa Sampai 2 jutaan saja Untuk harga secondnya Kalau untuk harga barunya di ibox Terakhir itu di harga 4 jutaan Tapi overall desainnya masih bagus banget Dan enak banget kalau dipakai Hand gripnya masih oke Ukurannya masih pas dan gak terlalu besar Dan gak terlalu kecil Seperti halnya iPhone 5s Ataupun iPhone SE Itu ukurannya terlalu kecil Kalau tangan kalian terlalu besar Maka akan terasa sangat kecil sekali iPhone 6 ini masih belum menggunakan Atau tidak dapat di upgrade ke iOS 13 Dan itu sangat disayangkan sekali Padahal kalau dihitung-hitung iPhone 6 ini harusnya masih dapat update ke iOS 13 Kalau diumpamakan dengan iPhone 5s yang dapat update selama 5 tahun Dan optimal di iOS 12.4 Dan kalau kita cek di GSM Arena Di sini kalian bisa lihat untuk spesifikasi iPhone 6 lebih detail Mulai tahun perilisannya yaitu tahun 2014 bulan September Kemudian di sini untuk spesifikasi lainnya juga Kita bisa cek mulai kapasitasnya yang tersedia di kapasitas 16GB Kalau kalian budgetnya rendah Kalian bisa pilih kapasitas 32GB Ataupun kapasitas yang 64GB Ataupun 128GB Dan mentok di iOS 12.4 tentunya Gak bisa di update lagi sampai iOS 13 Untuk ukuran layarnya 4.7 inch Dan ini ukuran yang pas banget Gak terlalu besar dan gak terlalu kecil Dan ini masih dipakai di ukuran di iPhone 7 dan juga iPhone 8 Cuman desain di bagian belakangnya saja yang dirubah Dan untuk RAMnya masih 1GB Dan baterainya lumayan gede Yaitu 1810 mAh Di sini kalian bisa lihat Kemudian di bagian bawah ada spesifikasi Mulai bulan dan juga tahun perilisan dari iPhone 6 ini Kemudian di sini juga ada beragam spesifikasi dari bodinya Dan di sini masih nano SIM ya Kemudian di sini displaynya menggunakan IPS LCD Capacitive Touch Kemudian di sini kalian bisa lihat PPI-nya 326 Hampir sama dan sama persis dengan iPhone 7 dan juga 8 PPI-nya masih sama Dan bahkan masih dipakai di iPhone XR Dan di sini kalian bisa lihat untuk chipsetnya masih A8 Belum A9 seperti hanya di iPhone 6s Yang sudah maksimal mentok mungkin di iOS 13 nantinya Dan overall spesifikasi dari iPhone 6 ini Dulunya sangat bagus banget Ya mungkin sekarang usianya sudah 5 tahun Jadi kalah saing dengan HP-HP lain atau HP Android Di kelas yang terbaru Dan di sini kalau kalian lihat di iPhone 6 iBox ini Dijual banyak kalau di iBox ya sudah nggak ada Sudah nggak tersedia untuk stoknya Kalau kalian mau beli belilah yang second saja Mungkin second iBox atau X iBox Di marketplace Indonesia sangat banyak sekali yang jual Atau kalian bisa juga cari di marketplace Facebook Ataupun OLX Itu banyak yang jual Dan tentunya kalau kalian berharap semuanya original Terkadang sih ada yang jual semuanya masih original Tapi terkadang sudah ada yang dijual dengan aksesoris OM Nah iPhone 6 ini sudah nggak ada di iBox Tentu kalau kalian bisa cek di iBox Itu harga iPhone 6s Plus 32GB dijual dengan harga yang hampir sama Yaitu 4,5 jutaan Dan kalau kalian mau beli yang baru bisa beli yang ini Dapatnya baru dan garansi iBox tentunya Garansi resmi ya Tapi kalau kalian mau cari-cari yang lebih tinggi Kan bisa langsung dapat iPhone 7 Dengan harga segini Tentunya dengan iPhone 7 yang masih kondisi mulus Dan kapasitas 128GB dengan harga 4,5an Kalian bisa dapat yang bagus Dan tentunya bisa dapat juga Yang garansi iBox Mungkin yang dapat yang 32GB Ataupun yang sejenisnya Jadi overall kalau kalian mau bersabar Punya uang 4,4 Terserah mau beli iPhone 6s Plus Ataupun beli iPhone 7 Nggak masalah Tapi kalau saya pribadi Lebih mensarankan kalian beli iPhone 7 Karena untuk fitur dan lain sebagainya Itu lebih bagus dibandingkan iPhone 6s Dan tentunya untuk Jangka lebih panjang usianya Dapat update ke iOS versi selanjutnya Itu lebih tinggi di iPhone 7 Dibandingkan iPhone 6s Tentunya iPhone 7 Kalau kalian tahu juga Tombol fisik home-nya Sudah nggak menggunakan tombol fisik aslinya Tapi sudah menggunakan teknologi Yang namanya Taptic Engine Yang sudah menggantikan tombol fisik Dan tentu Lebih nggak cepat rusak Dibandingkan iPhone 6 Ataupun iPhone 6s ke bawah Dan overall tampilan dari iPhone 6 ini Masih bagus banget Kalian bisa cek disini Masih enak banget Kalau saya pakai Dan ini Bukan HP saya ya HP temen saya Tapi keluhan dari dia Nggak ada sama sekali Dan overall lancar-lancar banget Kalau digunakan untuk Beragam aktivitas sehari-hari Tanpa nge-game Ya mungkin sesekali digunakan Untuk PUBG Ya nggak masalah Tapi nggak terlalu sering juga Oke sekilas seperti itu Semoga bermanfaat Jangan lupa like Subscribe dan share Dan jangan lupa tinggalkan komentar Mungkin di antar kalian Masih ada yang pakai iPhone 6 ini Silahkan tulis di kolom komentar Komen apa Menurut kalian di tahun 2019 ini Untuk iPhone 6 ini Masih rekomen atau nggak Mungkin Kan bisa share pengalaman kalian Bagi para pengguna iPhone 6 Oke terima kasih Sampai jumpa di next video